Terima kasih masih di redaksi pagi, pemirsa sebuah minibus tertabrak dan terseret kereta di perlintasan desa Ngebruk di Malang, Jawa Timur. Seorang penumpang tewas dan enam lainnya terluka. Sementara itu pemirsa di jalan tol Cilenyi, Sumendangdawan atau Cisumdawu yang belum resmi beroperasi. Sebuah minibus terguling hingga menyebabkan satu penumpangnya meninggal dunia. Peristiwa memilukan terjadi di perlintasan kereta desa Ngebruk sumber pucung Malang pada kami siang. Sebuah mobil jenis minibus tertabrak kereta penataran jurusan Malang Tulung Agung, lalu terseret hingga 300 meter. Setelah terseret, mobil yang mengangkut tujuh penumpang ini lalu terpental ke area persawahan. Minibus ini sebelumnya hendak melintas persimpangan tanpa palang pintu dari arah selatan ke utara. Sopir diduga tidak mendengar klakson kereta karena suara musik di dalam mobil yang cukup keras. Akibat kejadian ini, enam penumpang minibus mengalami luka, sementara seorang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketelakaan kereta api dengan mobil berawal dari mobil dari desa Ngebruk akan melintasi rel KA tanpa palang pintu. Di dalam mobil itu terdapat tujuh orang penumpang. Kecelakaan juga menimpah sebuah minibus yang melaju di jalan tol Cisumdawu pada kami sore. Minibus berpenumpang enam orang ini terperosok dekat median jalan tol di ruas Tanjung Sari, Ranca Kalong, kecamatan Pamulihan. Minibus diduga oleng karena sopirnya kurang konsentrasi, lalu terkelincir dan terpental ke median jalan setinggi satu meter. Kecelakaan ini menyebabkan minibus ringsek dan satu dari enam penumpangnya meninggal dunia. Tim Liputan, Trans7.